Halo balik lagi di Aditya Sting kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita buat jersey dengan ada motif patiknya langsung kita buka CorelDRAW nya kita buat dokumen baru 4000x4000px langsung kita tutup wajah dulu palette nya view nya pilih yang enhance terus snap to object ini sampai centang ya sampai centang pertama kita buka dulu mockup jersey nya nah ini saya sudah siapkan nanti bisa langsung di download aja di deskripsi ada link nya nah ini tinggal di drag aja ini format nya pdf ya tapi tetep bisa dia karena dia vector di drag kita tekan p dulu p di keyboard jari ke tengah ini ungroup terus yang putih ini kita background nya kita hapus aja dulu udah ada mockup nya ya ini untuk celana nya ini depan ini belakang terus juga saya sudah menyiapkan batik nya ini kawan-kawan terserah mau pakai batik apa ini contohnya saya pakai batik motif dayak ya terserah kawan-kawan kalau mau pakai batik yang lain tinggal dibikin ya motif nya tutorial nya ada di tutorial saya yang lain kalau mau bikin yang ini cara bikin motif batik juga ada tutorial nya tinggal kawan-kawan tonton nah ini saya pakai batik yang udah jadi jadi tinggal ditempel nanti ini maunya saya pakai warna hitam putih ya jadi ini kuning nya kita hilangin kita klik putih klik kiri terus kan hilang nih nah outline nya biar muncul kita klik kanan disini klik kanan nah muncul ya ini nya kasih 5 pixel ini kan px ya nah disini aja kita klik disini ini ganti point kasih 2 point ini juga sama kasih 2 point klik kiri disini klik kiri disini biar warnanya putih ya nah ini juga klik kiri disini klik kanan disini ini ganti ganti 2 point oke nah pertama ini maunya saya taruh tengah sini ini kan di depan ya caranya klik kanan biar ke belakang klik kanan order to back of layer nah ini warnanya kita hilangin dulu klik kiri klik kiri disini ya di tombol X ini klik kiri itu untuk warna klik kanan itu untuk outline gitu klik kanan itu untuk outline klik kiri untuk warna kalau mau ngilangin berarti ini aja klik kiri klik kanan di warna hitam nah ini saya maunya kira-kira segini ya pas di motif mukanya ini saya perkecil biar mukanya ini terdapat semua nah saya bikinnya maunya segini nah segini ya aku bikinnya pakai ini ya rectangle tool klik kotaknya ini terus klik jersinya maka ini ya posisinya kayak ini terus tekan C biarnya di tengah-tengah terus ini juga sama klik motifnya klik kotaknya tekan C jadi klik motifnya shift klik kotaknya kayak ini terus tekan C biar dia di tengah-tengah saya kebawahin saya kebawahin saya kebawahin nah sampai segini ini sampai gak ada yang apa gak ada celahnya terus saya intersect klik kotaknya ini shift klik motifnya jadi kayak ini shift kotak klik kotak shift klik motif terus intersect oke jadi dia motong nah kayak gini terus ini kita hapus saja yang ininya kita intersect lagi klik ini dulu klik bajunya shift klik kotak motifnya intersect motifnya dapet oke jangan kebalik ya soalnya kalau kebalik dia gak muncul terus kemudian di lengannya ini saya kasih warna hitam ingin saya kasih warna hitam ini juga mau saya kasih warna hitam ya jadi tinggal di klik kiri aja disini nah kayak ini ini juga warna hitam nah disininya saya mau kasih warna hitam juga disininya di lengannya ini ini nah kayak ini aja dulu terus di smart fill mana ya smart fill ini smart fill klik aja sekali bikin garisnya ini harus motong ya jadi harus motong pakai free hand tool klik sekali klik sekali lagi nah dia harus motong baru pakai smart fill kalau gak motong dia bakal bocor dia smart fill nya nah ini kita hapus terus ini dikasih warna hitam ini kita copy paste terus kita mirror kita taruh disini klik sampai ada tulisan node ini biar pas ya nah kayak ini ini selain ini terus saya mau dikasih disininya di bagian apa namanya pundak ya pundak ya saya kasih motif caranya pertama kita bikin pakai bezier klik segitiga yang kecil ini bezier terus kita gambar klik tahan kita gambar kesini dulu kalau mau edit kalau mau edit dari pick tool ini double click aja double click nah dia ngedit oke terus saya mau kasih serat kesini ya dari kenapa nanya dari kerah kesini oke apa namanya bezier lagi klik tahan klik kesini ke pick tool terus double click nah gini ya kalau udah gini tinggal di smart fill lagi yang lupa ini harus motong biar nggak bocor soalnya kalau dia nggak motong misalnya gini nah pas di smart fill tuh bocor kan jadi kesini dia jadi ini harus motong klik nah ini kita hapus ini kita hapus nah ini kita kasih warna hitam mantap kita mau coba ya kita misalnya kasih warna abu-abu cocok nggak kurang cocok ya sepertinya memang cocok warna hitam terus ini kita copy lagi jangan lupa copy paste terus kita mirror kita drag kesini yang bagian ini ketemu disini loading oke jadi kayak ini jurusinya terus ini misalnya kerahnya mau dimodif ya caranya ngedit kerahnya ini tinggal di double click aja nah dia udah masuk ke edit ke ini apa namanya shape tool dia udah ngedit ini di drag kesini misalnya saya mau bikin kerahnya ada tekukan klik kanan disini to curve nah dia bisa ditekuk kalau curve nah kayak ini misalnya double click lagi edit lagi nah yang kiri juga ya nah yang kiri ini karena ini nyambung kita double click terus kita design design aja caranya kita trim ya kita trim pakai kotak coba klik ketemu node ini kita kesini kita potong klik kotaknya shift klik kerahnya jadi kayak ini kita trim terus ini kita copy paste kita mirror ini ketemu disini nah ini ya ini bagian depannya motifnya kita coba kita kasih warna kuning ya biar ada yang selara sama ini double click di black ini kita eye dropper click disini oke ini ini juga kuning misalnya coba kalau nggak langsung disini aja eye dropper ini color eye dropper klik taruh taruh nah ini sekalian coba kerahnya ya eye dropper lagi nggak kelihatan kerahnya kerahnya ini khusus kerahnya kita kasih warna apa outline nya warna hitam nah ini karena ketutupan ya jadi kita cut dulu dua ini kita x ctrl x cut tapis kayaknya kerahnya lebih pas warna hitam ya jadi kayak ini mungkin terus nah disini juga saya udah nyiapin logo terserah kawan-kawan logonya nah ini logonya misalnya di sebelah dada kiri ya disini ya ini disini kayak gini misalnya kemudian di di tengahnya ini nanti dikasih tulisan clubnya di tengah-tengah sini nama clubnya jadi kita siapin kotak kita kasih warna putih outline nya dihilangin klik kanan disini nah jadi dia motong ini tadi warnanya belum ada ya jadi kita kasih warna putih klik kiri disini nah ini karena depan kita klik kanan order to back of layer kita potong kita berbesar kita tulis nama timnya ini namanya angkatan 59 ya kita kasih pilih text nya terserah kawan-kawan saya mau pakai ini aldo de apace mantep ya ini kita kasih warna hitam klik kiri posisinya biar di tengah shift klik hurufnya shift klik motifnya terus c kirinya di tengah-tengah kita perbesar ini nya kita perkecil ini ini bagian apa namanya bagian depannya dan bagian belakangnya sama ya kayaknya ini tinggal di copy aja ini kita copy paste taruh kiri kesini shift klik ini kita group dulu ya dua ini kita group shift klik mode apa namanya bajunya terus kita tekan C nah dari di tengah-tengah terus ini kita kasih warna hitam nah ini kan apa namanya kurang kesini ya jadi kita tambahin kayak ini lagi Vizier klik tahan taruh disini klik segini misalnya terus kita intersect klik bajunya shift klik kotak yang baru ini terus kita intersect ini kita hapus ini kita shift sama ini kita will nah itu ya klik kanan order in front of cost nya nah ini kita break dulu yang ini kita hapus nah ini kita copy paste terus kita mirror keyboard kita drag kesini dragnya sambil tekan shift biar lurus sampai ketemu node ini atau enggak disininya disini sampai ketemu node disini oke kita klik kanan order in front of ini nah kayaknya ini depannya ini belakangnya ini belakangnya ini kalau dikasih motif cocok ya kalau dikasih motif ini atau enggak usah kita langsung nama aja ini kita copy paste namanya ditulis disini kita biar di tengah-tengah kita biar di tengah-tengah gini kita berbesar ya shift klik kaosnya kita tekan C biar di tengah-tengah kemudian ada nomornya ya nomor punggungnya font nya boleh sama berbeda kita coba font lainnya coba kita copy paste nomornya saya mau nomor 05 kita cari font lain ampun ya font saya kayaknya dikit ini enggak bukan kolektor font jadi font nya dikit ada yang pasti sama atasnya jadi ya udah pakai ini aja karena enggak seimbang jelek kalau tidak shift klik kaosnya tekan C lagi nah ini oh iya ini lengannya lupa ini dua ini kita copy paste kita taruh ya drag kesini nah ini depannya ini belakangnya terus kemudian celananya ini ini langsung pakai dropper klik nah ini ya kita nomor nya nomor nya nomor nya kita taruh ini kita copy paste ini kita copy paste terkecil nih nah ini kita klik klik sekali kalau mau di rotate misalnya tinggal di rotate aja atau enggak usah ini lebih berfokus ke nia nah ini udah jadi desainnya ini simple ya simple aja tapi kan nanti ini bisa dikembangkan kayak apa misalnya yang penting dasarnya udah tau ya dasarnya motong-motongnya udah tau mockupnya udah ada nanti tinggal di download tutorial bikin batiknya ada juga ini dihapus ini simple bisa dikembangkan sendiri misalnya mau dikasih aksen lain misalnya atau mau dikasih gambar-gambar burung disini misalnya kadang-kadang tuh ada faktor burungnya kayak logo gaming gitu tak serah nah ini udah jadi kita double click disini kotak ini double click biar dia muncul buat backgroundnya kita kasih warna putih nah ini udah ada warna semua kita ganti warna abu-abu atau putih aja klik kanan disini terus kita export file export selesai selesai oke udah jadi ya sekian tutorial kali ini kalau ada pertanyaan boleh di komen kalau ada request juga komen ini nanti bisa dikembangkan sendiri mockup-mockupnya ada di deskripsi semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe bye bye